BNB baru saja tembus ke all time high nya 9 juta rupiah Dengan kasus penggunaan yang meluas di Indonesia Coin BNB itu sangat dicari dan dibutuhkan Dan dengan bergabung ke giveaway kami Satu dari antara kalian yang beruntung dapat memenangkan Satu coin BNB gratis Klik link yang ada di deskripsi untuk ikutan dan kumpulkan Entry kalian dari Subscribe ke youtube channel kami ini Follow semua media sosial kami Dan juga beberapa bonus entry lain seperti mencari Nyan Cat yang tersembunyi di setiap episode terbaru Kapan lagi kalian bisa dapat satu coin BNB gratis Untuk memperkaya portfolio crypto kalian Selamat datang kembali di Republik Rupiah Dimana kalian punya akses ke informasi terkait Keuangan dan crypto yang tidak memihak sebelah Kayak Bitcoin Litecoin telah mengalami beberapa gerakan harga naik besar Membuat para investor sangat kaya Akankah ini berlanjut? Dan bisakah kita harapkan keuntungan yang lebih sedap? Terus tonton ini untuk cari tau Let's go! Kami bukan penasihat keuangan Melainkan sekelompok peneliti yang punya passion akan crypto dan keuangan Setiap hari kami meneliti dan mencari informasi baru dan perpotensi menarik Jadi bisa kami bagikan ke kalian penonton setia kami Mohon follow semua akun sosial kami untuk informasi live dan terbaru Yang bisa membantu perjalanan kalian dalam keuangan dan crypto Sebelum kita melompat ke spekulasi tentang prediksi harga Litecoin Penting untuk memahami Apa kegunaannya Litecoin? Kenapa Litecoin ini dipandang penting dalam komunitasnya crypto? Dan apa alasan untuk pengadopsian masanya yang pesat? Jika bisa, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir Biar paham gambaran penuhnya LTC Yang akan menyiapkan kalian lebih baik untuk keputusan investasi masa depan Ingat, pengetahuan adalah kekuatan Jadi, apa itu Litecoin? Litecoin diciptakan oleh Charlie Lee pada Oktober 2011 Dan dianggap sebagai salah satu cryptocurrency alternatif awal Litecoin bertujuan untuk jadi peraknya Sementara Bitcoin itu emasnya Dengan mengambil inovasi-inovasi terbaiknya Bitcoin Dan punya beberapa perbedaan kecil Perbedaan-perbedaan tersebut adalah penyebab adopsinya Litecoin di pasar kripto Dan potensi perkembangan jangka panjangnya yang diharapkan Kami akan jelaskan ini lebih dalam segera Litecoin LTC adalah satu dari cryptocurrency peringkat 10 teratas Dan diperdagangkan di lebih dari 300 pasar exchange di seluruh dunia Harganya Litecoin telah mengalami pertumbuhan besar dalam 6 bulan terakhir Di Oktober 2020 harganya duduk pada 45 dolar Amerika Serikat Setara 648 ribu rupiah Sejak itu telah naik lebih dari 7 kali lipat ke harganya yang sekarang 324 dolar Amerika Serikat Atau setara 4,7 juta rupiah Membuat banyak investor kaya raya Seperti Bitcoin, Litecoin juga gak punya kurs atau nilai tukar yang ditetapkan Jadi harganya itu ditentukan penuh oleh pasarnya Yang menilai dari penawaran dan permintaan yang ada Jika kalian dan berjuta trader lain melihatnya sebagai barang berharga Maka itu pasti mendorong harganya naik Jika kalian dan jutaan orang lain pikir itu sampah Ya maka harganya juga jatuh Dengan sensasi cryptocurrency yang baru-baru ini dalam setahun terakhir Kami bisa pahami kenapa LTC telah pergi ke bulan Hadiah bloknya Litecoin mengikuti jadwal halving yang sama dengan Bitcoin Halving adalah pemotongan setengah hadiah menambang Dari 50 LTC ke 25 LTC ke 12,5 LTC dan seperti itu seterusnya setiap 4 tahun Halving Litecoin yang selanjutnya itu diharapkan terjadi sekitar tahun 2023 Dimana hadiah bloknya berkurang dari 12,5 LTC ke 6,25 LTC per blok Fungsi Litecoin Litecoin LTC adalah sebuah cryptocurrency peer-to-peer Memiliki banyak kemiripan dengan Bitcoin Dan didasarkan pada sumber kode aslinya Bitcoin Litecoin dirancang, digunakan untuk transaksi yang jauh lebih murah Dan jadi lebih efisien dalam penggunaan sehari-hari Seperti Bitcoin, Litecoin adalah suatu bentuk uang digital Memanfaatkan teknologi blockchain, Litecoin bisa digunakan untuk transfer dana secara langsung antar individu atau bisnis Ini memastikan bahwa ledger publik semua transaksi dicatat Dan memungkinkan mata uangnya untuk menjalankan sebuah sistem pembayaran desentral tanpa seorang otoritas pusat Bagaimana cara kerjanya Litecoin? Litecoin melibatkan penciptaan dan transfer koin digital melalui protokol kriptografi Dengan sumber terbuka atau open source Itu menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat ledger publik atas semua transaksi yang desentral Apa perbedaannya antara Litecoin dan Bitcoin? Walau ada banyak kemiripan antara Bitcoin dan Litecoin Beberapa perbedaannya termasuk kecepatan transaksi Jaringannya Litecoin menargetkan waktu penyelesaian blok 2,5 menit Sementara jaringannya Bitcoin target waktu bloknya 10 menit Jumlah koin Keduanya, Bitcoin dan Litecoin punya jumlah angka koin yang terbatas di peredaran Bitcoin batasnya 21 juta koin tersedia Sedangkan Litecoin punya batas 84 juta Empat kali lebih tinggi dari Bitcoin Market Cap Coin Litecoin saat ini memiliki total nilai market cap yang secara signifikan lebih kecil dibandingkan Bitcoin Tapi masih jadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan Prediksi harga Waktu kalian menjelajahi internet, mencari petunjuk atau tips tentang cryptocurrency yang berbeda-beda Kalian bisa segera temukan sensasi di balik LTC Dengan banyak investor dan trader harian memprediksi dan mengantisipasi Sebuah lonjakan harga pertengahan tahun lalu Apa mereka benar? Tentu saja Apa ada resikonya? Pasti Apa mereka dapat imbalan untung karena menanggung resiko tadi? Ya jelas Jadi sekarang dengan kita menyaksikan LTC naik 7 kali lipat dalam 6 bulan terakhir Apa masih ada ruang kenaikan lagi? Bullrun atau trend kenaikan harga yang baru-baru ini Telah membawa pasarnya cryptocurrency ke ketinggian yang baru Dan walaupun Litecoin masih belum mencapai all time high atau harga tertingginya yang baru Pertumbuhannya telah jadi pengembangan yang disambut baik oleh para investor yang sudah ada Dan calon investor mendatang Waktu kita bandingkan trend perdagangannya ke BTC Kita bisa lihat bahwa BTC juga telah terlipat gandakan hampir 6 kali lipat dalam 6 bulan terakhir Banyak investor kalangan atas memprediksi BTC pergi ke bulan Dan jadi koin seharga 100 ribu dolar Amerika Serikat Banyak orang di seluruh komunitas kripto juga usul Bahwa selama BTC itu naik pasti begitu pula dengan LTC Namun penting untuk diingat Bahwa keduanya BTC dan LTC Demikian juga setiap cryptocurrency yang lain Pernah mengalami trend penurunan dan koreksi harga yang tajam selama 3 tahun terakhir Segala sesuatunya selalu ada risiko Tapi jika kalian gak siap menanggung risikonya Kalian bakal kelewatan hadiahnya Terlepas dari kemunduran tersebut Litecoin memiliki sebuah jalan dan harapan harga jangka panjang yang kuat Yang menunjukkan bahwa potensi Litecoin sangat tinggi Alasannya kenapa itu punya potensi yang naik lagi Karena itu adalah sebuah koin yang sangat tua Itu berasal dari eranya koin-koin original kayak Bitcoin dan Ethereum Banyak proyek-proyek lain dari era tersebut yang sudah gugur Tapi komunitasnya Litecoin tetap melekat kuat dengan koinnya Ini memberi Litecoin suatu tingkat keandalan yang banyak proyek-proyek baru tidak miliki Sebagaimana peningkatan dan fitur-fitur baru datang ke jaringannya Termasuk beberapa fitur privasi baru Yang akan memungkinkan transaksi uang privat dan anonimus Kita bisa lihat beberapa kenaikan yang sangat kuat pada harganya Kami anjurkan kalian untuk selalu lakukan riset kalian sendiri Kami bukan penasihat keuangan Dan meski kami berusaha untuk menyediakan kalian informasi yang tidak bias atau memihak sebelah Kami masih ingin kalian untuk lakukan semua yang bisa kalian lakukan Untuk melindungi investasi kalian Mohon dukung dan bagikan konten kami dengan follow juga semua akun media sosial kami yang ada Visi kami adalah untuk menjadi platform terbaik tentang keuangan dan cryptocurrency Terima kasih, cheers